Oke teman-teman sebelum kita mulai episode ke-12 gua baru baca dari Fabrizio Romano nama-nama pemain yang masuk transfer list ya salah satunya yaitu Federico Ciesa dan banyak banget nama-nama pemain kayak Aleksandro Rabiot segala macem itu udah masuk transfer list ya dan pemain-pemain yang udah gua jual-jualin itu semua nama pemain yang ada di update-an Fabrizio Romano menurut Tiago Mota ya jadi itu ada daftar-daftar list pemain lah yang udah dimasukin dan Tiago Mota untuk di transfer list ya Nah untuk sementara ini di squad Juventus musim kedua kita ini sisa Ciesa doang temen-temen yang seperti diri live yang belum kejual yang dimasukin transfer list jadi karena gua mau bikin serialistis mungkin jadi Ciesa bakalan gua masukin transfer list di sisa 10 jam terakhir ya transfer window ini dibuka Hai terus gua udah ada nama penggantinya sedangkan untuk Bremer Bremer juga bakalan gua jual guys karena ya kalian tahu gua ngeliat Bremer ini apa ya dari musim yang pertama enggak ada perkembangan dari Bremer masih gitu-gitu aja mainnya jadi gua musti mutusin untuk ya jual Bremer aja sih jadi gua bakalan beli satu pemain dulu kalau memang Ciesa belum laku gua bakalan pakai dulu lah ya kemungkinan di Januari mungkin baru bisa kejual Ciesa kalau memang belum ada dia yang nawar ya teman-teman di sini gua bakalan beli center back buat penggantinya Bremer yaitu tar Hai ini dia Nikos kloter back temen-temen ini lumayan mahal ini harusnya Hai kita li kita langsung negosiasi dulu ya sama dia Hai ini dia kita negosiasi Hai kemungkinan kita bisa dapet harga Hai dapetin scotter back di harga 100 juta ya cuman ya mungkin 80-an harusnya bisa dapet sini Hai emm market value 67 atau war di 80 hai oke langsung mau nice kita langsung negosiasi in gajinya aja ya kalau kayak gitu Hai langsung kita negosiasi untuk kontrak dan segala macem Hai skuadrol udah pasti krusial udah pasti lima tahun ya jangka panjang tanpa rilis close dia minta gaji 92.000 di 15 match kalau dia sudah bermain 15 kali dia minta bonus 1,450 ya tambah signing bonus kayaknya bonusnya kita remove gajinya kita tambahin lah jadi 95.000 Hai dia minta 105 kita turunin lah ya Rp100.000 aja oke mau dia guys welcome Niko scotter back Hai di sekuat Juventus di musim kedua Hai gua harap sih Bremer feeling gua sih laku-laku dengan harga mahal sih guys harusnya juga Bremer karena overallnya sendiri udah 88 ya Kuali kalau diri live mungkin bremer mungkin cuman 60 jutaan mungkin atau 50 enggak lebih dari itu serius enggak lebih dari 50 harusnya Hai pakai nomor 26 dia nomor sebelum di musim pertama yang dipakai todibu ya welcome scotter back ini ini dia teman-teman Federico Ciesa ini alot banget dia dibeli Liverpool ya ini alot banget Hai Liverpool nawar pemainnya itu naiknya cuman 100.000 100.000 100.000 sampai bener-bener tipis banget di merah teman-teman cuman gua paksain dia pemain pertama yang gua jual mahal di Juventus dengan dengan harga 145 kalau nggak salah ya 145 juta sekali lagi ini karena gua bikin se-realistis mungkin ya teman-teman pemain yang kemungkinan cabut untuk musim 2024 2025 diri live di tangan Tiago Mota makanya gua jual dan best posibilnya disitu ternyata 166,9 ya gila ya tapi good luck lah di Liverpool Ciesa ya ini dia teman-teman pemain krusial musim kemarin ya bremer gua jual ya karena penampilannya enggak terlalu baik banget dari musim pertama sampai kemarin match perdana pembukaan seri A pun penampilannya jelek banget enggak tahu ini cabut kemana ke ada ATM sama Milan ya yang nawar cuman ATM itu cuman mau di harga 125 kalau enggak salah tapi ke Milan gua mahalin 140 uh ke Milan ternyata ya dengar harga 140 good luck bremer di Milan Oke teman-teman karena cabutnya Ciesa ya karena diri live kan emang cabut pemilihan gua disini cuman ada 64 pemainnya yaitu ke Farad Skelia timo Werner Louis Dias dan juga Smithro nah gua sebenarnya mau ngambil itu antara timo Werner atau Smithro kalau pilihan pemain gua sebagai pemain rotasinya Sancho ya cuman gua ngerasa Sancho takutnya kalau kurang stabil pemainnya takutnya Smithro sama Werner ini enggak bisa ngangkat pemain Juventus nanti ya jadi gua lebih milih ke Farad Skelia di sini kita bisa perkiraan di harga 100 ya duit kita masih banyak sih guys jadi aman aja sih berapa sih tuh masih ada 480 juta sih ya enggak papa lah kita beli-beli toh ini juga cuman disini ya kalau di live kayaknya enggak mungkin Juve punya duit sampai segitunya karena salah satu alasan kan kenapa mereka sampai kayak jual eh Ciesa dan segala macem bahkan Flahovic katanya eh dirumorin masih rumor tapi yaitu katanya masuk listnya jago mota karena ya butuh duit kan cuman di sini ya kita beli aja langsung ke Farad Skelia ya lumayan mahal lanjir nih pemain 170-an loh ini harusnya kalau memang sampai 170 sih harusnya nih pemain termahal sih yang kita punya ya di squad ini sebelumnya kan cuman siapa scloter back doang kan Coba kita tawar di 170 dulu ya kita buka Oh uh mintanya 181 harusnya masih bisa sih tensionnya masih kecil coba kita bu tetap ngotot Oh iya mau temen-temen di harga 170 juta langsung aja lah kita negosiasiin buat gajinya ya Hai ini bakalan jadi pemain krusial sini pemain of course krusial rollnya Hai lima tahun ini pemain kemarin di kalau kalian ngeliat di Georgia ya gendong banget sih kasihan pemain banget nih pemain current wage-nya 130 sebelumnya ini kita kasih harga sama nggak masalah sebenarnya kita submit Hai dengan hargi eh hargi gaji yang sama ya di Napoli lu nggak mau ternyata teman-teman Hai naga pusing juga sih ini guys enggak mau ternyata dia memikir-mikir balik nih harus Hai untuk milih siapa pemain yang bisa ya Hai kayaknya Louis Dia sih guys kita ambil Louis Diaz dan harganya juga lebih murah jauh ya daripada Hai keparat sekali ya sekitar 50 60-an udah dapet atau bahkan gak poh-gapu kayaknya udah masukin ya di sini Hai bisa aja sih hasilnya ngambil adyemi Hai pengambil adyemi ya Hai antara Gapu sama adyemi Hai aku belum pernah sih pakai Gapu kayaknya kita ambil Gapu lah ya harga 70-an Hai enggak masalah sih kita coba Gapu guys Hai anakku belum pernah juga sih sebenarnya pakai Gapu Hai sekitar 70 ya kita coba 70 Hai hmm enggak dong Hai 70 tetap Hai tensionnya masih aman ya langsung aja kita negosiasi gajinya karena kita butuh guys lapis winger kita lapisnya Sancho nggak ada soalnya Ayo kita butuh pemain utama soalnya mungkin rotation Hai krusial okelah Hai lima tahun udah pasti Hai tanpa rilis close untuk gajinya buset gajinya tinggi ya ternyata disitu Hai 150 Hai mau dia plus signing bonus Hai langsung aja sayang banget ya ke Farad Skelia Farad Skelia juga belum pernah lah aku main tuh main pakai ke Farad Skelia guys Hai tapi ya udah lah ya mungkin kalau emang Gapu ini cukup oke mungkin bisalah untuk opsi-opsi kedepannya kan kita kalau Rebu Rebuil gitu jadi salah satu pilihan Hai kalau butuh winger giri mungkin bisa masuk ya dia ini bisa main dua posisi bisa di Central forward dan juga left wing-nya Hai welcome Kodi Gapu mungkin bakalan kukasih Hai nomor tujuh mungkin ya gantiin ciasa Oke teman-teman ini bakalan jadi match selanjutnya image kedua di seri A yang akan kita hadapi ketemu Atalanta mereka pakai formasi 3412 untuk para pemainnya mungkin nambah berkli itu ya di musim kedua terus ada terrier di seri Udelab Hai ien bisa dekostik masih ada semak maka masih ada japa Costa duvan duvan udah enggak ada ya Hai ini bakalan gua quicksim aja ya teman-teman ntar ini dia gua mau ngasih lihat starting Eleven di musim kedua Juventus Gakpo Flahovic Neres Douglas Lewis Locatelli Cook miner ada Kambiasu masih disini Todibo scloter back download mungkin scloter back gua pindah ke kiri dia laki kiri ya ada nama Sancho ada kayu jorge juga terus ada madweke pagioli tepren Turan cabal barbieri erin gregorio masih ada pemain-pemain yotakademi ini Hai ini kayaknya bakalan gua itu aja sih guys Hai gua release close aja nanti ya dan ini bakalan gua quicksim semoga kita dapet tiga poinnya teman-teman Hai tuh kita cuman dapet satu poin ya nggak papa Kodi Gakpo disitu first goal-nya bersama Juventus ya oke teman-teman sebelum gua lanjutin laga seri A kita bakalan ketemu Fiorentina gua bakal ngasih lihat untuk grup Champions League ya Hai grup A diisi Wow City Inter Sociedad Shakhtar Donetsk ya di grup B nya ada Madrid Dortmund Sparta Praha sama Malmu Terus di grup C Arsenal Napoli PSV sama Young Boys di grup D nya ada Barcelona Leipzig Nies Slavia Praha grup-grup-grup-grupnya ada Liverpool Leverkusen Porto Salzburg terus di grup F nyala Paris Saint-Germain Milan Sporting sama klub Brugge ya sedangkan kita berada di grup G bersama MU Ayak sama Rako emm gua kayaknya untuk lawan Ayak sama Rako ini kayaknya di atas kertas seharusnya kita bisa menang ya di dua kali pertemuan sedangkan kalau untuk MU gua nggak tahu mainnya gimana MU dan pemainnya kayak gimana lihat nanti aja yang penting kita targetnya lolos lah ya Hai terus untuk di grup H ada Munchen atau Tico Madrid Aismun aku sama Ranger sebenernya nggak ada grup yang terlalu kayak grup neraka ya mungkin Liverpool Leverkusen Porto sama Salzburg ini mungkin ya cuman ya enggak terlalu juga sebenernya iya nggak ada yang bener-bener kayak grup neraka gitu loh guys ini juga bisa sebenernya cuman Shakhtar Donets ya mungkin buat ngisi slot doang sih itu kayaknya apalagi satu grupnya sama City sama Inter sih harusnya City sama Inter lolos muda Hai kayaknya sosial edit yang bakalan turun ke Europa League sih itu harusnya ya gini teman-teman eh karena jadwalnya ini Hai kayaknya Fiorentina ini bakalan gua quicksim karena nextnya gua bakalan nampilin full match lawan Inter terus kita juga bakalan ketemu Ajax ya ya jadi kayaknya Fiorentina ini bakalan gua quicksim aja sih soalnya Inter itu bakalan gua tampilin full match ya Hai dan untuk starting eleven nya Hai hanya enggak terlalu berubah itu Kudzuma juga ada disitu Hai dari musim laluan itu Hai enggak terlalu banyak perubahan sebenarnya dari Fiorentina Hai dan gua nurunin ini ya enggak puhlahovic lagi mungkin Hai mungkin neres coba gugantiin sama Sancho nih Sancho bisa di kanan soalnya Ayo langsung aja semoga kita dapetin tiga poin ya soalnya kita main di kandang teman-teman ya kita gagal lagi buat ngerai tiga poin yang cipta in gold dari Juve itu ada vlovic ya Sedangkan dari Fiorentina ada Beltran teman-teman teman-teman ini match yang bakalan gua tampilin full match ya kita bakalan ketemu Inter kalau mengingat Hai musim lalu kita dua kali bertemu Inter itu di bantai semuanya teman-teman apalagi pas di kandang sendiri yang gua bilang gua berusaha buat apa ya balas dendam ternyata malah makin di bantai ya di kandang sendiri dengan skor berapa 61 ya kalau nggak salah Hai sedangkan untuk pemain ya pemainnya enggak ada perubahan karena menurutku kemarin Milan itu harusnya enggak juara sih justru yang juara harusnya inter soalnya kita lawan Milan aja masih bisa menang tapi lawan Inter kita selalu kalah Hai untuk starting starting Eleven perkiraannya Hai enggak terlalu Hai banyak yang berubah ya cuman kayaknya Agumi sedangkan di bangku cadangan ada akunya Markureus di sini Hai terus klesen dari musim lalu Hai mas oristan you Radu Darmian masih di Inter juga ternyata Hai sedangkan untuk Juve ya kayaknya gini sih guys sebenarnya gua mau nyoba kunci kau cuman dia baru balik dari ngebela timnasnya ya dari dipanggil Portugal jadi match fitnessnya kurang baik jadi ya udahlah kita main di sense di kandang Inter ya teman-teman semoga kita paling enggak di musim kedua ini lebih baik lah ya daripada di musim pertama semoga kita ya harus Hai apa ya dapet tiga poin lagi sejangan sampai dibantai lagi langsung pas sakit hati banget aku dibantai sama Inter sedangkan inilah hai potencyunas scalable and you can understand why to high level size about to face each other ah let's go semoga kita enggak ke bantai guys paling enggak ya kalau di kandang mereka paling enggak seri lah ya jangan sampai dibantai lagi kita main santai aja temen-temen soalnya squad kita juga udah banyak yang update kan upgrade-upgrade gitu satu demi satu daripada musim kemarin bagus banget gak puh Hai tengah-tengah tadi ngapain ke situ Hai sabar Aduh mau kok mainer kok malah kemana Rani Aduh masih punya speed ya pemain tua ini ke Douglas ambil dong ya Allah dilihatin doang guys dikira lagi sirkus kali temen-temennya nih Iya Allah nggak mau ada niatan ngambil apa ya Douglas Louis tadi bola liar kayak gitu loh hai 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 Aduh Aduh Hai Alessandro Bastoni Hai on to make it Hai kita Rian Nice Awas Uh bersih lagi tackle-nya Uh free kit keren Padahal bersih loh menurutku tadi Nice Tengah Bagus banget Flavovic Alah Acerbi Acerbi Backnya terlalu gotot guys Inter nih Pakem banget mereka nih Agumi Cabar Aduh Buset Untung Gak terarah tuh Bolanya Ya Allah Nunggu bola guys Pemain-pemain ku gak mau nyamperin bola loh Nice Kalo terback Eh counter attack yuk Counter attack masih gak bisa sih bang Belokin bolanya lama banget Jean Dribblingnya itu loh Akselerasinya jelek banget ya Gua harap nanti Consil kau bisa lebih baik lah ya Untuk gantiin posisi Neres ini Neres Neres Gak ada ruang guys Aduh Kukira offset loh Makanya udah mau ku lepas aja Bolanya tadi Kukira offset itu guys Nice Todibu Nice Aduh Ralu sulit guys Backnya gotot banget Bastoni Ben Pafat Martinez Hmm Kosong Pressing Pressing Wah Buang Nice Santai Sabar Kita atur Ritmo permainan Sabar Alah Kenapa mundur lagi sih Tadi udah bener buka ruang loh Gotot banget Gis Inter guys Sumpah Gis Gisarian Gisarian Agumi Ya Allah Lepas lagi loh Tolol Terlalu OP nih Inter nih guys Pemain ku gak mau Nutup celah yang ditinggal Sama temennya loh Babak pertama udah Ketinggalan 2-0 kita Langsung aja lah Ini kalau kita main tim Premier League Serasa ketemu City nih Gis Mainnya kayak gini Langgaran lagi Langgaran lagi Refek emang nih Wasitnya guys Jelas Press dong Woi Dilihatin doang Lari Siapa tuh Vlahovic tuh Vlahovic Itu dia Ambil bola Vlahovic 21 guys Du aku minum Tumpah lagi goblok Nice Neres Sabar Bagus banget Gakpuh Lari Gaku Hai jatuh Hai lofik memakan tuh bagus banget Hai makin oke ya Flavik di musim kedua bersama kita yang sempit lho itu sudut sempit lho itu nice ya kayaknya ancaman terberat kita itu inter sih guys kalau bisa menang lawan inter stabil harusnya kita bisa sih ya samalah ibaratnya kayak kalau kita mainin tim Premier League misalnya kita mainin liver e-mainin emu atau Chelsea itu ya kalau bisa bisa menang dari Liverpool sama Hai sama siapa City harusnya kita bisa juara anggapannya gitu sih enggak ada yang minta bola lho Oh uh kalau lolos dapet tuh tadi Neres celahnya Hai Aduh Hai Sabar Hai alah todibu balik todibu ngapain sampai maju segitu Hai aneh-aneh Dumfries terlalu besar badannya ini Hai nabuk Cura nih bahaya guys harus waspada kayak gini nice todibu situasi kondisi Hai ragu-ragu tadi pasinnya di durang Hai hmm bolanya pas nggak di situ lagi dikontrol bolanya dilepas bolanya loh nggak dikontrol dulu kupikir dikontrol lagi guys buang scloter back lari scloter back Astaghfirullah nice Hai kontratak adon buka ruang dong Hai nice saat minta dong neres itu belas tuh nice Hai ois terwis neres kayaknya mau kuganti dulu Hai medu ikim main Sancho main Douglas ini turun aja Hai kayu Jurgi biarin dulu ini kecapean ya turam biarin Hai 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 Sancho Hai over it comes scloter back nggak dapet tadi Hai Hai eh mundur dong pemain-pemain ku dong balik nice nice ii bagus banget kupmainer eh bang press bang bantu temennya bang Hai Francesco Acerbi Cervi main aman mereka nice to dibuat aduh ala flowfic ih gak dapet guys apa-apa lah seri lah dikit-dikit advantage manja banget pemainnya oke teman-teman di putaran pertemuan kali ini kita berhasil seri ya ya setidaknya sedikit membaik lah ya daripada musim lalu karena musim lalu di kandang terus di kandang Inter pokoknya tandang-kandang sama tandangnya homewaynya kita dibantai habis-habisan kan sama Inter kita langsung aja masuk ke match berikutnya teman-teman oke teman-teman ini match pertama kita ya di musim kedua di laga Champions League ya terbakalan ketemu Ajax untuk pemainnya beberapa ada yang ganti ya kayak georgie Sutalu medik decuper tuh kayaknya bukan pemain asli dari ayak sih harusnya dengan di Hai denis orang masih ada nama-nama kayak berwin Broby berkwis Tyler van debu Hai ada John Jordan Henderson ya padahal itu pemain udah tua banget loh harusnya sih kita bisa menang ini guys harusnya ya ini Hai bentar kunci kau bisa enggak duh belum fit ya dia mungkin bisalah di coba nanti menit 70-an kita coba langsung aja kita masuk ke matchnya teman-teman kita main di home ya Sampai jumpa ya hai 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 oke teman-teman ini dia babak pertama match pertama kita di liga Champions menghadapi Ajax Amsterdam semoga kita mendapatkan tiga poinnya dan ini pertandingan highlight teman-teman jadi selamat menyaksikan ya Allah kukira offset lu guys itu guys ya Tuhan kukira offset-offset ya ya Allah siapa yang telah menarik badan ini gue magik Hai naistray ya Allah hampir aja untung kosong ruangnya lari flow Vic counter-attack kita bis Hai wish sit pelanggaran jit ngaco nih wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw guys guys Emang ngapas banget kayaknya susah banget Juventus nih Hai ah nggak po nggak offset kan ya Allah offset guys di satu bodi Hai guys sheet sheet dipegangin tanganku sheet pelanggaran tuh tadi sheet hai 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 iya Allah Lunin Lunin Hai Masa syutingan kayak gitu aja kebobolan Lunin hai 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 ya Allah scloter back nice Hai ambil bolanya dong ngapain selebrasi malah 21 temen-temen hai 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 Wih lepas dong nice Vlahovic hai 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 untung lepas bolanya Hai uh dua sama guys Hai pemain Juventus mulai mengejar ketertinggalan di babak pertama ya untuk melepas lo itu penguasaan bola dari pemain Ayaks kabar mereka itu kuat banget gitu loh kok bisa kuat banget gitu lho nahan bolanya itu yang aku bingung gila nih pemain bule-bule ini striker hai 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 Gakpo memakan tuh Hai akselerasi dari Gakpo tuh Hai tiga sama temen-temen kita masih terus berusaha buat unggul ya Hai 12 neres masih neres uh harus riset Allah kenapa kayak gitu eh hai 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 adung Hai lari konsikau masih ada waktu konsikau Hai tepat konsikau loh itu nice Hai plovic itu dia guys menang dramatis kita menang tipis 4-3 teman-teman harus susah paca susah payah lawan Ajax Oke teman-teman kita berhasil menang ya di match pertama Liga Champion Broby meskipun kalah dia hat-trick gila sini boleh-boleh ini striker guys masih muda sedangkan nih pemain tak langsung aja masuk ke match berikutnya teman-teman oke teman-teman ini kita akan melakukan laga selanjutnya ya di seri A kita bakalan ketemu Udinese untuk pemainnya nih kayaknya masih hampir sama semua ya dari musim kemarin juga kurang lebih sedangkan untuk Juventus gua bakalan bawa konsikau aja lah yang main gini aja teman-teman Ayo kita ini bakalan gua quicksim aja ya semoga kita dapat tiga poin teman-teman Oh ya kita menang tipis 21 goal dibuka pertama dari pemain Udinese di menit 26 yaitu Brenner terus disamakan oleh kodi Gakpo di menit 39 dan di menang 64 ya Gakpo berhasil mencetak beris dan membuat Juventus unggul 21 Oke teman-teman segini dulu ya episode kali ini di next episode nya kita bakalan sibuk banget di bulan Oktober kemungkinan ada beberapa match yang bakalan gua gua quicksim dan lawan Manchester United harusnya bakalan gua jadiin full match juga ya jadi ada beberapa yang gua quicksim mungkin yang pas terus ada UCL juga akan ini kemungkinan bakalan gua highlight aja ya ngeliat nanti kedepannya gimana juga teman-teman makasih semuanya yang udah selalu support channel ini buat kalian yang baru gabung jangan lupa dibantu subscribe dinyalakan loncengnya biar kalian tahu dapet notifnya kalau misalnya gua upload konten ataupun lagi live streaming ya teman-teman dan maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata disini gua cuman have fun cari temen baru buat kita semua guys dan ya see you next video